dalam salah satu makalah bahasa Arab judulnya adalah kamarotan yastati'u zawju mumarasatal alaqah alhamimah kalau diterjemahkan berapa kali seorang laki-laki mampu mempraktekkan hubungan seksual ternyata disitu ada beberapa waktu-waktu yang dianjurkan agar melaksanakan hubungan seks atau berjima dengan pasangan ada dua yang mau saya terangkan dari sekian waktu yang dianjurkan bagi seorang suami dan seorang istri untuk melaksanakan jima atau hubungan seksual bersama pasangannya yang pertama adalah di waktu subuh ternyata ada Hai pijakannya kenapa waktu subuh adalah waktu terbaik notaran lirtifa imustawayati hormonit testosteron karena meninjau pada naiknya level hormon testosteron di hadal wakti di waktu ini di waktu subuh wahua sedangkan adapun hormon testosteron almas'ulu antahsinil wazifatil jinsiyah adalah yang bertanggung jawab untuk mempercantik fungsi seksual lilmarati bagi perempuan warrajudi dan laki-laki jadi di waktu subuh ini kita dianjurkan agar melaksanakan jima bersama pasangan kita karena hormon testosteron kita ini sedang meningkat dan hormon itu adalah yang bertugas untuk mempercantik fungsi seksual bagi perempuan dan laki-laki kemudian yang kedua adalah hari keempat belas al-yawm al-rabi asyari pa'adad dawrah asyariya setelah wanita itu mengalami haid ini sekarang misalnya tanggal satu haid tanggal tujuh ternyata dia suci terhitung dari tanggal tujuh kemudian tambahkan 14 hari lagi di waktu itulah dianjurkan melaksanakan jima kenapa izi akunu minal ashal karena termasuk lebih mudah al-husunu ala huzzatil jima'i mendapatkan atas goncangannya jima'i berarti syahwatnya memuncak fi hadhal yaumi bidat di hari ini secara esensi berarti di hari itu hari ke-14 setelah perempuan itu suci dari haidnya dorongan atau getaran atau goncangan jima'i itu berada di titik luar biasa wahuwabidakti dan itu secara pasti waktu hudusitabwidi adalah waktu terjadinya ovulasi jadi ovulasi itu adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ketubah falopi untuk dibuahi di waktu itu perempuan merasakan dengan rangsangan yang besar dan keinginan untuk melaksanakan hubungan jima'i itu meningkat tinggi nah di waktu ini agar jangan disiasiakan sehingga hubungan seksual itu menjadi nikmat dan luar biasa bahkan bisa menjadikan istri itu hamil selamat menikmati terima kasih terima kasih